Dapurku adalah dapurmu, disini kita bisa berbagi dan menikmati kebersamaan dalam kesederhanaan. Lidah lembut adalah pohon kehidupan tetapi lidah curang melukai hati. Kali ini dapur Dina mau bikin puding roti tawar. Puding roti tawar ini sederhana banget, bahan-bahannya juga gampang dan bikinnya juga cepat ya. Tapi rasanya tetap dahsyat ya. Bahan-bahannya saya pakai roti tawar. Ini roti tawar kemarin kita beli ya waktu ada badai itu katanya badainya mau datang ke sini. Jadi kita itu persiapan beli air yang banyak, beli roti tawar yang banyak. Akibatnya badainya nggak jadi datang tapi kita berlimpah punya banyak roti. Dan ini roti ini udah hampir keadaan luar saya. Katanya sih kalau roti tawar itu awet ditaruh di freezer. Tapi freezer saya juga udah penuh. Jadi gimana caranya puter otak? Oh iya bikin aja puding roti tawar sekalian dibagikan sama teman-teman. Saya pakai ini roti tawarnya yang lemes kayak gini dia. Yaitu lemes ini sekitar 11 jadi setengah dari satu potongan itu saya pakai 11 lembar gini. Dan saya pakai 2 telur utuh juga ini susu cair, susu cair yang hambar ya. Kalau teman-teman mau pakai susu kental manis juga bisa nggak usah pakai gula. Jadi susu kental manis isi air. Dan ini saya pakai gula pasir. Kebetulan ini ada sisa juga. Sisa kismis cuma tinggal segini. Ah udah daripada dibuang nanggung. Cuma segini udah masukin aja ntar. Pakai apa aja bisa ya. Buah-buahan pakai pisang juga bisa. Pakai nenas kenapa nggak. Buah-buahan apa aja yang kita suka pakai apel bahkan. Juga bisa diiris tipis-tipis ya. Dan saya pakai kayu manis sejumput aja. Kalau teman-teman nggak suka nggak usah pakai kayu manis. Ini saya pakai yang serbuk dan pakainya sedikit aja. Juga perasa vanila atau vanila ekstrak. Pakai vanili yang bubuk juga bisa ya. Dan saya mau pakai fla. Fla pakai sausnya gitu. Sausnya saya pakai susu cair yang hambar juga. Kalau teman-teman mau pakai susu kental manis dicampur air nggak usah pakai gula ya. Saya pakai susu cair, gula pasir, ini tepung maizena, dan kuning telur. Ini tuning telurnya aja. Dan saya pakai rum ya. Ini rum beneran ya. Rum yang beralkohol saya pakai. Kalau teman-teman tidak mau pakai alkohol boleh pakai 1 sendok teh ini perasa vanila aja ya. Ini proses masaknya akan cepat sekali. Ini bisa dikukus dan bisa dipanggang. Saya mau yang dipanggang. Jadi sebelum saya aduk-aduk karena itu akan cepat banget. Saya mau panasin dulu ovennya. 350 derajat Fahrenheit. Kita siapin dia. Terus kita potong-potong aduk-aduk di luar ya. Ini roti tawarnya. Saya mau pakai semua ya. Saya nggak mau buang. Tapi yang saya suka lakukan itu. Saya pinggirin dulu. Ini pinggirnya saya potong dulu. Tapi akan saya pakai ya. Jadi saya tuh sukanya. Yang pinggirannya ini. Pinggir-pinggir rotinya ini. Akan saya taruh di bawah banget dia. Ya ntar di paling bawah. Jadi saya mau kulit-kulitnya itu di bawah. Nah dagingnya ini yang bagian tengahnya daging. Maksudnya bagian tengah roti tawarnya ini ntar di atasnya. Saya mau potong kecil-kecil aja. Tapi juga nggak terlalu kecil. Kira-kira segitulah. 2 x 2. Kayaknya ini 2 x 2 cm. Saya selesaikan dulu. Saya taruh di ini saya punya loyang 21 x 21. Jadi kotak dia ya. Saya nggak olesin apa-apa. Ini langsung aja ya. Jadi kulit-kulitnya. Terus ini bagian tengahnya nanti di atas. Si kulit-kulitnya itu udah saya tebar di bawahnya gini. Bebas gimana aja. Semua jenis roti bisa. Bahkan kalau misalnya punya kayak cinnamon roll. Abis bikin gitu terus terlalu banyak. Nggak abis. Bisa juga dibikin kayak gini. Bisa dibikin puding roti. Kalau punya roti apa aja ya. Yang pokoknya kayak roti hambar sejenis kayak gini-gini. Bisa di olah. Udah ini saya atur. Langkah selanjutnya. Oh iya tadi saya mohon maaf ya teman-teman. Saya tidak pakai sarung tangan. Tapi tangannya udah saya cuci bersih ya. Langkah selanjutnya. Ini saya sisihin aja. Langkah selanjutnya. Saya mau telurnya. Langsung aja dimasukin di mangkok. Atau apa aja yang bisa dibuat gampang ngocok. Dan gula. Semuanya ya. Ini semuanya mau saya langsung jadiin satu. Kecuali si kismis ini. Nah kalau teman-teman mau pakai pisang. Bisa diiris tipis-tipis. Terus diisi di sini ya. Di bawahnya. Di selang-seling kayak gitu bisa. Pakai nenas juga bisa. Dan apel diiris tipis juga. Nah sekarang lah dimasukin di situ ya. Ini telur, gula, dan kayu manis. Kalau nggak suka atau nggak punya kayu manis. Nggak usah. Nggak masalah. Ini saya kira-kira aja. Satu sendok teh. Kalau mau pastiin pakai sendok teh langsung bisa. Dan susunya langsung sekalian ya. Terus kita aduk rata. Ini saya isinya bertahap ya. Biar agak gampang aduknya. Karena mangkuk saya ini nggak terlalu besar juga. Sekarang tinggal dituang ke ini loyang sini ya. Ini wangi kayu manisnya. Udah. Ini langsung aja semuanya. Karena ini saya punya roti tawarnya yang udah lembut banget tuh. Dia langsung keserap. Langsung keserap kayak gini. Jadi ini bisa kita langsung panggang. Roti tawarnya saya bantuin dengan sendok. Saya tekan-tekan gitu biar dia lebih cepat menyerap. Jadi kalau rotinya itu agak keras. Ditunggu dulu sampai dia itu menyerap si susunya. Kalau kerasa dia masih terlalu kering. Nggak apa-apa ya. Saya pernah juga kayak gitu. Dituangin susu aja lagi. Nggak masalah kok. Di atasnya itu. Terus kita pasang ini. Bebas. Sambil nungguin ovenku. Itu bebas ya. Bagaimana aja. Dan ini juga aku mau tekan-tekan dikit. Biar dia agak terbenam sedikit. Nggak pake pun. Nggak masalah mau ditambah buah-buahan lain. Juga bisa yang kita suka ya. Kira-kira kayak gitu. Sebagian besar susunya udah terserap. Dan ini aja. Wangi sinamonnya udah manis. Tapi kita harus panggang. Atau kita harus kukus. Kalau kukus mungkin 20-25 menit ya. Karena saya panggang. Saya mau pastiin dia benar-benar matangnya bagus. Karena ada telurnya. Jadi 40-45 menit. Masuk disini. Sambil ketemu. 45 menit lagi. Nah. Sambil kita nunggu. Dia dipanasin. Lagi 44 menit. Dipanggang maksudnya. Saya mau bikin flanya dulu. Itu bread puddingnya. Pudding rotinya itu dimakan begitu saja udah enak. Atau beli whipped cream yang udah jadi. Juga enak. Atau pake ice cream. Juga luar biasa. Tapi saya mau pake fla. Ini menurut suamiku. Pas banget katanya pake fla. Jadi. Ini kita panasin. Api sedang tinggi. Dan saya mau masukin sekalian gulanya. Tapi gak semuanya ya. Saya mau sisain. Sebagian kecil. Kira-kira sama. Banyaknya sama si. Maizena ini. Kira-kira segitu. Dan sekarang si kuning telurnya. Wih. Bentar ya. Sambil saya nunggu susunya dipanaskan. Saya mau kocok dulu kuning telur. Dan si sisa gula yang sedikit tadi itu. Saya mau aduk rata. Kita kocok terus. Sampai dia warnanya pucat ya. Ini saya mau lepasin juga. Karena tadi saya masukin gulanya langsung gecebrak gitu aja. Kita aduk dikit. Saya gak mau dia langsung di api yang sangat panas ya. Jadi api sedang tinggi lah ya. Kalian membantu si gula pastinya biar meleleh. Terus ini juga diaduk lagi. Ini warnanya kalau udah kuning muda kayak gini. Ini saya mau langsung aja si maizena ini. Semuanya langsung. Dan dikocok lagi. Udah-udah mulai meletup-letup. Saya akan ambil kira-kira 4 sendok makan lah ya. Terus saya masukin di adonan kuning telur ini. Dan saya aduk terus langsung ya. Saya aduk sampai dia berdiri-diri kecampur rata. Ini mendidih. Saya mau kecilin apinya. Di api kecil aja. Dan ini saya mau masukin pelan-pelan sambil diaduk. Terus diaduk terus. Sampai dia meletup-letup lagi. Dan mengental ya. Saya mau pastiin bahwa kuning telurnya itu matang. Jadi aman buat dimakan ya. Matikan api. Saya akan langsung tuang si ram ini yang udah tadi saya siapin. Kalau teman-teman nggak mau ram, nggak masalah. Bisa diganti dengan vanilla extract ya. Wanginya dasyat. Ini saya mau sisihin dulu di mangkok. Terus tunggu uapnya habis. Saya taruh di kulkas. Sambil kita nunggu puding rotinya matang. Gitu. Taruh di sini aja. Wow. Yep. Terima kasih. Baiklah-baiklah. Ini wangi dapurku. Wow. Awas panas banget. Hmm. Saya keluarin dulu. Kira-kira kayak gitu hasilnya. Cantik dia emang agak tinggi sekarang ya. Tapi ntar semakin dingin dia semakin siut. Ini udah mulai menurun juga. Tapi nggak masalah ya. Dia akan jadi padat kok nantinya. Matiin dulu oven nih biar aman. Saya membawa ke depan dulu. Hmm. Wow. Ini yang bikin dia wangi juga. Itu adalah bubuk kayu manisnya ya. Tapi kalau teman-teman nggak suka pakai bubuk kayu manis. Ya nggak usah. Saya pakai sedikit aja. Saya juga sebenarnya tidak. Bukan favorit saya kayu manis itu. Tapi di dessert ini dikasih sedikit aja. Wanginya tuh jadi luar biasa. Ini. Ini udah hilang uapnya. Akan saya taruh di kulkas dulu. Dan ini saya mau tunggu dia benar-benar dingin. Karena saya udah pernah coba. Dimakan panas-panas itu ini nggak enak. Maksudnya bukan nggak enak. Kurang pas gitu. Jadi kalau dia udah suhu ruangan. Dan ini flanya dingin. Sausnya dingin. Luar biasa. Kita coba ntar sama-sama ya. Teman-teman. Ini aku udah potong buat aku. Potong gede kayak gini. Ini udah suhu ruangan ya. Saya nggak taruh di kulkas. Saya taruh di luar aja. Dengan sabarnya. Karena saya udah pernah nyoba. Pas panas itu saya kurang. Dia masih agak bengit gitu. Ini udah dingin. Udah suhu ruangan. Dia akan kempes kayak gini. Ini saya udah potong. Ujung pertamanya kayak gini. Potong pertamanya emang agak susah ya. Tapi selanjutnya akan lebih mudah. Gitu. Ini udah. Ini saya taruh di kulkas dari tadi. Si flanya ini. Dari tadi di kulkas. Ini jadi tambah kental. Semakin dingin semakin kental. Saya udah siapin di sini. Wanginya luar biasa. Kita coba rasanya. Hmm. Ini. Hmm. Wow. Lembut banget. Ini gak akan nyangka bahwa ini. Ini cuma dari roti tawar. Susu sama telur doang. Ini buat nge-impress temen ya. Untuk me. Apa yang buat nge-impress. Memberi kesan yang luar biasa. Bikin ini aja. Gampang. Murah. Sederhana. Bikinnya cepat. Rasanya dahsyat. Ini. Harus dicoba. Oh iya temen-temen. Itu tadi saya ceritakan. Bahwa si roti ini. Itu terjadinya roti ini. Kenapa saya bisa bikin bread pudding. Pudding roti tawar. Karena saya banyak sekali punya. Sisa roti. Dari bekas badai. Yang mau datang. Tapi gak jadi. Seperti apa sih badainya itu. Yang sampai. Kita itu. Persiapannya kok sampai. Begitu banyaknya. Beli makanan kaleng. Beli roti. Beli air. Segala macem. Karena begitu. Luar biasanya ya. Dia mau. Menghantam daerah ini. Kalau temen-temen mau lihat. Saya videoin dikit sih. Ada ceritanya. Lihat aja. Klik di description box. Di bawah ini ya. Lihat aja. Lihat aja. Lihat aja. Lihat aja. Lihat aja. Lihat aja. Lihat aja.